Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 7 Juli 2021, berjudul Untuk Memelihara Sabat. Ayat intinya terdapat di dalam keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul rendungan kita pagi ini, Untuk Memelihara Sabat, sebagai petunjuk bagi kita untuk menghadapi hari esok dengan berani, adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang memelihara sabat akan menang, bila mana semua unsur-unsur yang menentangnya sudah dikalahkan, dan pekabaran malaikat ketiga selalu menyertainya. Benteng pertahanan setan tidak pernah akan menang. Kemenangan akan menyertai pekabaran malaikat yang ketiga. Sebagaimana panglima bala tentara Allah itu meruntuhkan tembok-tembok kota Yeriko, demikianlah umat yang memelihara hukum Allah ini akan menang, dan semua unsur-unsur yang menentangnya akan dikalahkan. Kedua, orang yang memelihara sabat akan menang, bila mana mereka bekerja lebih sungguh-sungguh, untuk selama memungkinkan guna memperlambat bencana yang mengancam itu. Mereka yang sekarang sedang memelihara hukum-hukum Allah, perlu menggiatkan diri agar mereka bisa memperoleh pertolongan khusus, yang hanya Allah saja dapat memberikannya kepada mereka. Mereka harus bekerja lebih sungguh-sungguh, untuk selama mungkin memperlambat bencana yang mengancam itu. Ketiga, orang yang memelihara sabat akan menang, bila mana mereka hidup meninggalkan kota-kota, tetapi tetap menginjil ke kota seperti henok. Sebagai umat Allah yang memelihara hukum, kita harus meninggalkan kota-kota. Seperti henok, kita harus bekerja di kota-kota, tetapi tidak bermukim di dalamnya. Kempat, orang yang memelihara sabat akan menang, bila mana mereka tidak hanya berdiam diri dan santai. Janganlah umat Allah yang memelihara hukum itu berdiam diri pada waktu ini, seakan-akan kita dengan santai menerima keadaan ini. Kelima, orang yang memelihara sabat akan menang, bila mana sungguh-sungguh memelihara hukum-hukum Allah dan iman akan Yesus. Segenap dunia Kristen akan terbagi dalam dua golongan besar, yaitu mereka yang memelihara hukum-hukum Allah dan iman akan Yesus, dengan mereka yang menyembah binatang dan patungnya, serta menerima tandanya. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.